Minggu 12 Januari kemarin, genap sepekan aktris senior Ya Irawan pergi untuk selama-lamanya. Rasa kehilangan akan sosok wanita yang identik dengan ucapan yang ceplas-ceplos ini amat dirasakan oleh sahabat dan tak terkecuali sang suami Mikey Wongkar. Rasa kehilangan akan sosok wanita yang dinikahinya pada 2016 silam masih amat terasa. Apalagi diketahui bahwa Mikey lah pria yang selalu di samping wanita berama asli Chandra Ariyati Dewi Irawan itu ketika harus berjuang melawan kanker yang akhirnya meranggut nyawa itu. Ditemui usai melakukan tahlilan tujuh hari, Mikey terlihat masih terpukul dan belum percaya bahwa wanita yang dicintainya itu telah pergi untuk selama-lamanya. Ya hari ini terima kasih sudah datang tujuh hariannya Almarhum Ria Irawan, kerasa cepat. Tadi cuma mengadain doa bareng sama warga sekitar sama sahabat-sahabat pria yang dekat yang belum kemarin belum sempat datang ikut nguburin Almarhum. Jadi sebagian hari ini ikut pengajian. Saya beserta keluarga dari UAD mengucapkan terima kasih atas semua pertolongan yang mungkin tidak bisa, yang tidak pernah terlihat kepada Almarhum. Terima kasih semua atas pertolongannya. Jika ada kesalahan, ada permasalahan apapun mohon dimaafkan. Sepeninggal sang istri, kini Mikey hanya tinggal seorang diri. Ia bahkan masih tak percaya jika kini hanya dirinya menempati istana kecilnya bersama Ria. Banyaknya kenangan indah yang terukir bersama Almarhumah membuat Mikey mengaku masih belum dapat melakukan banyak aktivitas. Lantaran masih merasa kehilangan. Untuk mengobati rasa rindunya terhadap Almarhumah sang istri, sholat menjadi cara yang dipilih Mikey. Selain untuk mencari ketenangan, rupanya ada cerita tersendiri antara dirinya dengan Ria setiap kali menjalankan rutinitas sholat. Ya, sebenarnya saya paling rindu itu ya di saat saya sholat. Karena saya punya ritual sama Almarhum. Sehabis sholat, pasti saya cium. Pasti saya peluk. Karena saya rasa, saya percaya bahwa di saat saya sholat, saya mau minta energi ke Tuhan saya untuk Ria selalu diberikan semangat, diberikan kekuatan. Jadi saat ini ya kalau saya setelah sholat, kangen saya sholat, ya cuman itu aja mengucap syukur sama Allah. Terima kasih istri saya udah gak menyusahkan saya, tidak merasa sakit. Meski baru tiga tahun menjadi suami Ria, Mikey mengaku telah mengenal Ria jauh sebelumnya. Pernah menjadi asisten pribadi, membuat Mikey sangat mengenal putri bungsu artis senior adik Irawan itu. Maka tak heran jika ia begitu terpukul ketika sang istri pergi untuk selama-lamanya. Terlebih saat mengingat segala kebaikan yang telah dilakukan Almarhumah kepadanya semasa hidup. Gue gak sedih bukan karena gue gak ikhlas ya, gue bukan sedih karena gue merasa tidak menerima dia meninggalkan saya. Tidak, saya sedih karena begitu besarnya yang dia tinggalin, ilmu, pengalaman, semua yang dia tinggalin. Dan buat saya sebenarnya, ya ternyata memang itu yang saya butuhin. Dia sangat siap banget. Sebelum dia pergi, dia ninggalin tuh udah tahu apa aja kebutuhan saya. Meski sulit, Mikey sadar dirinya harus bangkit. Kini ia pun mencoba tegar dan berdamai dengan keadaan bahwa dirinya tak lagi bersama wanita yang sangat dicintainya itu. Rencananya sih ya lebih mempersiapkan diri ke depan, ya lebih menerima kenyataan bahwa ya gue tetap harus berjalan ke depan, tetap menjalani apa yang pernah gue cita-citain sama dia, walaupun tanpa dia ya gue tetap harus jalanin itu.